Selamat datang di X Undercover, channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Frankie yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai alih forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka dari itu untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dari pagi jam 8. Setiap hari. Dan yang saya rasakan sangat-sangat berbeda itu adalah pajaran anatomi. Waduh, anatomi di sini ampun dah. Di sini juga ada. Di sini dada ada, di punggung ada, di sini ada. Kenapa di sini ada? Sebab di sini, di punggung sama di wajah itu banyak kelenjar sebase ya. Kelenjar lemak sama rambutnya itu ada di sini banyak. Oke, selamat siang semua. Ini nggak berasa tau-tau kita udah dua hari ngikut lebaran. Udah makan enaknya dua hari. Dan sekarang hari ketiga, ini saya bersama Dr. Jaya lagi. Jadi, kedatangan nih ada satu orang dokter spesialis yang kalau topik pembicaraannya kita bahas adalah cukup kayaknya agak daerah-daerah sensitif. Oke, ini ada Dr. Samuel, temannya Dr. Jaya kebetulan ya. Dr. Samuel Simon, SPKK. Begitu dok? Iya, betul. Jadi, untuk selanjutnya, dok saya izin permisi, saya mau istirahat dulu. Silahkan Dr. Jaya yang tanya-tanya sama Dr. Samuel. Oke, begini ya teman-teman sekalian nih, kita beruntung sekali hari ini ketemu tamu nih, tamu yang luar biasa. Kenapa? Ini teman lama sama saya. Saya waktu kuliah di FKUI, ya kan saya 80-86. Nah, waktu saya koas, jadi dokter muda di RSM, ketemu sama beliau. Beliau ini adalah orang Indonesia, tapi sekolah dokternya di Jerman. Nah, kemudian waktu itu bareng tuh sama saya. Jadi, saya jadi koas, beliau sudah dokter tapi adaptasi di UI. Lulusnya bareng, nah habis itu saya ngambil forensik, beliau ngambil spesialis kulit. Nah, jadi sebenarnya saya mau memanfaatkan sempatan ini untuk teman-teman bareng kali ya, yang anaknya tuh berpikir-pikir. Oh, mau jadi dokter misalnya. Mau jadi dokter, terus mau ke sekolah keluar negeri. Enak gak sih? Gampang gak sih? Bisa gak sih? Nah, jadi kita memanfaatkan sempatan itu untuk tanya-tanya Dr. Samuel ini tentang pengalamannya dia belajar di Jerman. Kita sapa dulu dong, dok. Wiget es inen, dokter. Dankeschön. Unwiget es dir. Ya, silahkan dokter Simon untuk Samuel untuk ceritalah pengalamannya. Barangkali kalau maksudnya ini pasti banyak kunanya untuk teman-teman yang mau sekolah di sana gitu. Ya, gitu. Oke. Ya, jadi saya tahun 1970 itu, setelah saya kuliah satu tahun di FK Ugrida, saat itu kita tuh belum tahu kapan kita bisa selesai. Karena itu universitas swasta. Jadi kita tidak tahu kapan kita bisa selesai. Jadi ayah saya bilang, udah ke luar negeri aja. Akhirnya pilihan jatuh ke Jerman. Kenapa kita pergi ke Jerman? Karena Jerman itu waktu itu tidak ribet. Tidak perlu visa. Jadi kita datang ke sana, kita langsung dapat visa tiga bulan. Nah, selama tiga bulan itu kita belajar bahasa. Setelah belajar bahasa, habis visa tiga bulannya kita masih belajar bahasa, dikasih lagi tiga bulan. Setelah itu kita apply untuk masuk universitas, kita harus melalui college. Kita masuk melalui college, itu kita dapetlah izin tinggal. Selama itu izin tinggal selalu setahun, setahun, setahun. Diperpanjang setahun, setahun. Kenapa saya pilih atau orang tua saya pilih untuk ke Jerman? Karena di Jerman itu pertama, tidak ada uang sekolah. Kedua, ya tidak ada uang sekolah. Dan kita bisa kerja. Oh, bisa kerja? Bisa kerja sebagai mahasiswa itu bisa kerja. Jadi saya begitu sampai ke sana, dua minggu kemudian udah kerja. Nah, saya mau nanya dulu nih dokter. Ini tiga bulan belajar bahasa Jerman, terus kemudian tiga bulan lagi itu udah bisa ngomong. Belum bisa lah. Susah lah. Bahasa Jerman itu dibedakan terhadap ada kata laki-laki, kata perempuan, dan netral. Waktu saya SMA, saya belajar bahasa Jerman loh. Ya, der das di. Der di das, ya betul. Nah, itu memang rada-rada susah. Makanya saya bilang tiga bulan hebat. Benar tiga bulan. Oh, enggak, enggak, enggak. Jadi waktu itu untuk masuk ke universitas atau masuk ke college, itu kita harus punya Grundstufe Tsuai. Saya belajar di Goethe Institute di Berlin. Satu Grundstufe itu tiga bulan. Jadi setelah enam bulan. Ya kan? Nah, sebelum berangkat saya itu belajar setiap hari kursus intensif bahasa Jerman. Tapi tidak ada yang nyantol. Di sini, Jakarta ya? Ya, di Jakarta. Ya, Goethe Jakarta ya? Bukan, bukan di Goethe. Privat. Oh, privat. Tapi yang paling penting belajar bagaimana kalau kita mau makan aja dok. Supaya enggak kelaperan. Supaya enggak kelaperan. Nah, terus sudah begitu ya di sana. Setelah di sana, seminggu lah. Kok kita lebih mudah? Karena kita dengar kata-kata bahasa Jerman itu setiap hari. Lihat TV bahasanya Jerman. Jadi lama-lama itu nyantel. Nah, saya mau nanya nih satu hari. Ini pengalaman saya waktu di Jepang. Cara belajar bahasa Jepang paling gampang apa, Franky? Pacaran sama orang Jepang. Itu dimakinkan tekniknya lah itu. Udah gitu, udah gitu. Bukan pacaran aja. Belajarnya anatomi wanita ya. Gak jok ya? Iya, ya bercanda lah. Jadi, segera tiga bulan itu di Indonesia. Enggak nyantel. Memang satu bulan sih. Waktu itu ya. Waktu itu ya satu bulan terus kita dikirim ke Jerman. Ya, pelang-pelang lah di sana. Susah. Nah, kebetulan sampai di sana tinggal sama temannya ayah saya. Terus kita mau cari in the course kan. Itu pernah kita cari in the course. Induk semangnya buka pintu. Lihat kita orang Asia. Digebrakin pintu. Kita kagak diterima. Digebrakin itu maksudnya ditutup balik? Tutup balik pintunya. Begitu. Lihat takut kali. Iya. Karena zaman itu memang ya itu mau 50 tahun yang lalu. Ya, ya memang susah dah. Masih mungkin masih peninggalan Perang Dunia Kedua. Ya, mungkin ini belum pernah melihat orang Asia kan? Iya. Belum banyak. Orang Asia belum banyak. Tapi yang banyak waktu itu sudah banyak orang Turki. Oh. Orang Turki. Turki memang. Turki banyak di sana. Nah, Turki itu di sana kenapa bisa banyak? Karena dia mengerjakan pekerjaan kasar yang orang Jerman tidak mau lagi. Kayak ngangkatin sampah. gitu ya. Di jalan, nyapu jalanan itu orang Jerman yang gak mau. Jadi orang Turki yang datang. Dan fisik orang Turki itu rasa-rata kayak orang Eropa ya. Tinggi besar juga ya. Sama, 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 sama. Dan bisa mengerjakan pekerjaan kasar. Dan dia mau. Mereka itu memang pekerja ya. Jadi gak mau apa-apa. Pokoknya dikerjain aja. Gitu loh. Ya, setelah itu. Nah, dua minggu setelah saya tiba di Berlin, saya cari teman saya. Teman SMA. Dia sudah jadi mahasiswa. Yaudah. Kita sistemnya di sana. Kita belum jadi mahasiswa. Kita bisa pinjam kartu mahasiswa teman untuk dapat pekerjaan. Sampingan. Iya, begitu. Nakal juga. Kita semua begitu. Karena kita tahu kita ke Jerman beda dengan ke Amerika. Kalau di Amerika kan orang tuanya semua suplai. Ya. Kalau ke Jerman tuh dari awal udah dipantek. Loh, harus kerja di sana untuk bisa hidup. Gitu. Yaudah. Di sana. Kerjanya apa? Kerjanya macam-macam. Ada pernah kerja bersihin mesin bubut. Isinya taibusi semua tuh. Cuman gajinya kebesar. Risiko gede tuh. Ya, risiko. Jadi kita pakai ini. Pakai sarung tangan. Tapi gede ya gajinya? Gede, gajinya gede. Terus sudah begitu kita kerjakan Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu gaji dasarnya itu dibayar satu setengah kali daripada hari biasa. Waduh. Sama di Indonesia juga ada. Kalau hari-hari raya itu satu setengah sampai dua kali lipat. Hari Minggu dua kali. Jadi lumayan lah. Kesempatan bekerja di sana itu sangat-sangat banyak. Pernah kerja di kantor pos. Kantor pos itu kerjanya hari Minggu. Ngapain? Jadi paket-paket masukin ke gerbong. Itu dikasih satu dorongan. Dorongan. Banyak paketnya. Ya troli. Masukin ke situ. Masukin ke gerbong. Gerbongnya besar-besar. Tapi yang namanya anak-anak mahasiswa udah akannya banyak aja. Mustinya kita kerjanya rapi gitu. Enggak. Kita bikin bentengan dulu. Berapa meter sebelum. Belakannya kosong. Jadi kita bikin bentengan bagus lah. Ini kita uncalin aja. Jadi nanti kalau dilihat sama mandornya. Oh iya bagus. Udah uncalin situ. Terus bikin lagi dua meter. Jadi cepat kerjanya. Nanti kalau kita udah kerja udah selesai gerbongnya gak ada kita masuk ke dalam gerbongnya. Kita tidur. Ya begitulah. Jadi teknik supaya bisa survive di jalan. Oh iya. Iya kita harus survive. Tapi sekarang saya mau nanya nih waktu masuk college gampang gak sih? Gini kalau disana waduh ini saya mesti buka aib juga ya. Oh enggak kalau orang Indonesia aibnya banyak. Begini. Ini kan aib itu kan seperti mata koin. Satu sisi aib di satu sisi lagi keberhasilan katanya gitu kan. Jadi gini orang-orang bilang waduh jawaban itu kan informasi susah ya. Iya. Jadi kita tanya sama orang-orang bilang oh enggak apa-apa. Lo dari SMAK 1 saya kan dari SMAK 1 BPK Penabut pintu aibnya itu. Orang Jerman udah tau dia bilang. Orang Jerman udah tau pasti diterima. Ada yang bilang begitu. Sudah. Saya pergi ke universitas bawa ijazah saya. Bawa ijazah saya terus udah begitu. Itu orang yang maik saya bilang wah lo ijazah saya cuma tujuh rata-rata. Lo gak bisa diterima ini tujuh. Waduh pusing lah saya. Saya tulis suat ke ayah saya. Ayah saya bilang udah jangan di ini jangan di apa masukin. Papi cari ini jasa palsu. Ini cari ini jasa palsu. Saya juga kaget. Waduh ayah saya kok begini dulu mas saya tau dia mau galak benar. Tapi ini ya demi anak ya mau gak mau ya. Dia bikin ini jasa palsu. Saya pergi ke Jerman itu bertiga. Setelah saya bilang begitu ayah saya pergi ke ayahnya teman-teman saya kan bilang wah anak kita gak bisa ditima nih kalau begini. Ya kan? Udah dikasih tau. Ya udah bikin satu mau yang satu bilang ayahnya bilang ah kalau Tuhan tidak mengizinkan yaudah biarin aja. Dia bilang gitu kan? Udah dapat kita ijazah dua. yang satu kan gak mau dapet dua. Terus gitu udah. Ini yang satu teman saya ini dibilangin teman-teman yang disitu lu jangan pakai ijazah palsu. Lu pakai ijazah palsu gak diterima lu gak diterima sesatu Jerman lagi lu. Dia takut. Akhirnya dia sekolah ke Belgik diterima dia disana. Saya disini ya saya masukin saya diterima. Kenapa saingannya itu? Itu anak-anak Indonesia zaman saya itu ijazahnya rata-rata sembilan sepuluh. Kita angka tujuh. Orang Jerman mana mau pusing. Yang penting adalah hitam atas putih apa? Dia kagak urusan itu ijazah palsu apa gak? Dilihat angkanya aja. Dilihat angkanya aja. Dia juga mungkin gak kepikir kalau di Indonesia dengan mudahnya bisa dapat ijazah palsu. Kayaknya dokter Samuel mesti bersyukur dok. Bersyukur bukan karena apa? Karena dokter Samuel lahir zaman dulu. Coba sekarang dong. Udah gak bisa tuh dok. Sekolah waktu zaman itu ada beberapa sekolah yang memang ketat banget. Pedit. Bukan. Informasinya sekarang. Begitu dulu tuh informasi berjalan lambat. Sekarang informasi berjalan cepat. Jadi pada saat kita bikin satu hal yang boleh dibilang tidak sesuai aslinya itu kelajaknya cepat. Iya kan? Jadi bersyukur dok sama teman dok. Yang lucunya lagi teman saya ini ketemu dengan mantan kepala sekolah. Memang mereka temenannya. Kepala sekolah di sini? Iya ini semak satu itu. Ketemu di Belanda. Dia bilang waduh saya gak diterima karena apa pakai jasa ini. Ya kamu goblok gak pakai jasa palsu. Digituin sama guru kepalanya. Ya gimana kita lingkungannya begitu semua kalau kita gak ikut ya kita gak survive lah. Tapi ada kemungkinan juga dok. Yang 90-90 dokter sebutin juga jangan-jangan pesannya di tempat yang sama tuh dok. Saya gak tahu. Ya begitu lah terus ya diterima lah studian kolek. studian kolek di sana gampang ya kalau buat kita. Berapa lama tuh studian? Setahun. Setahun. Itu pakai bahasa Jerman? Iya bahasa Jerman. Nah itu udah bisa ngerti itu pada waktu itu? Udah ya kalau di studian kolek masih bisa. Tapi begitu masuk universitas dengerin dosen yang ngajar. Kayak bebek denger geluduk. Nah waktu di college belajarnya apa tuh? College belajarnya matematik, bahasa latin, bahasa jerman, fisika sama botani, biologi. Udah gitu aja. Itu bahasa latin buat apaan sih? Iya kan kedokteran bahasa latin. Oh ada ada bahasa latin. Kita di Indonesia gak ada loh. Sorry. Kita belajar bahasa latin kita ngafal tapi kita gak tau. Iya. Kalau disitu ada bahasa latin. Susah latin. Susah. Selamat latin yang seperti Orisa Sativa gitu dok ya. Iya. Iya. Iya gitu ya. Nah terus udah gitu matematik kita anak Indonesia sama 10 melulu. Disana susah? Gampang banget. Itu matematiknya matematik SMP. Penabur nih. Penabur tuh jagonya tuh penabur. Matematiknya matematik SMP. Oh SMP. Iya. X per 2 sama dengan 5 per 9 X nya berapa kayak begitu. Dan saya disana sempat juga bahkan ngajar matematik anak SMP. Iya kan? Begitu. Ya udah terus masuklah di universitas. Setelah. Itu bawa sih ujian lagi dari college ke universitas? Enggak. Cukup. Udah lulus college langsung masuk. Sebenernya buat orang asing untuk diterima di sekolah kedokteran di Jerman itu jauh lebih mudah daripada orang Jermannya. Kenapa? Kenapa? Orang Jerman untuk masuk sekolah kedokteran ijazahnya harus 1. Iya kan? Ijazah kalau disana tuh angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Harus 1 baru bisa diterima. The best ya. The best. Oke. Tapi dia fairnya adalah kamu ijazah kamu angkanya 3 lu bisa tetap apply masuk kedokteran. Setiap tahun kita apply semester kita apply kita gak diterima tapi kita dapat tambahan setengah. Jadi kalau 3 jadi untuk berikutnya ijazah dianggap nilainya 2,5. Gak terima 2 akhirnya bisa diterima. Gitu loh. Jadi dia lumayan fair. Jadi kalau orang yang benar-benar mau jadi dokter bisa diterima. Itu loh. Nah cuman sekarang balik lagi. Jerman banyak nakalnya juga mahasiswanya. Enggak tapi saya mau nanya nih kenapa kok orang Jerman malah lebih diketatin gitu loh. Alasannya apa? Ya mungkin dia mau menjaga kualitas dokternya supaya baik lebih bagus. Oke. Satu itu. Terus kedua dia menilai kalau lu benar-benar mau sekolah dokter lu mau jadi dokter lu pasti mau tidak gampang menyerah. Apply. Apply. Apply itu kalau tiga berarti nunggu enam tahun. Jadi cara berpikirin dokter Samuel begini dok. Kalau yang bukan dari Jerman terserah deh lu mau balik lagi ke Indonesia atau ke negara tempat aslinya gak apa-apa ngobatin salah pun gak harus salah menunjukkan sana gitu dok. Kira-kira dokter bisa jadi begitu juga pilihan mereka ya. Tapi ya begitu lah di Di sana sekolahnya universitasnya berapa? 5 tahun? 6 tahun? 6 tahun. Jadi di luar college ya? Iya, iya. Di luar college 6 tahun. Jadi kita itu 5 semester pertama itu pre-klinik. Iya. 5 semester ya? Bukan 6 ya? Nah, 5 semester. Jadi setelah pre-klinik itu kita masuk ke klinik. Berarti kliniknya 2,5 tahun dong? Iya. Di Indonesia lah 4 tahun pre-klinik 4 tahun 5,6 itu 2 tahun kemudian baru klinik. Jadi banyakan di Indonesia nih? Iya. Pre-kliniknya banyakan di Indonesia jadi mudah-mudahan ya. Lebih puas. Ilmunya. Nanti ke dokterannya prakteknya itu 2 tahun koas. Jadi kalau dia itu 2,5 tahun lebih banyak prakteknya. Iya. Tapi kalau praktek di sana kita sebagai mahasiswa gak boleh itu nyuntik-nyuntik pasien. Sampai tingkat 6 gak bisa? Gak boleh. Jadi kalau yang pereksa pasien siapa? Yang pereksa pasien gini kita setelah semester kedua kita harus kerja di rumah sakit selama 3 bulan. Iya kerja. Kerjanya apa itu? Guntingin kuku pasien buangin peace pot iya sediain infus beresin ranja sampai begitu mandiin pasien. Iya tapi itu sebenarnya kalau bagus yang begitu. Itu cuma ada pekerjaan tambahan yang bisa dokter sambil kerjain tuh ke salon menipedi. Dan itu kerja praktikum itu kita digaji. Oh digaji. Jadi memang di sana itu kita sebagai mahasiswa banyak sekali kesempatan. Itu pada waktu itu ya 3 bulan itu 3 bulan ya? Apa itu? Ya yang di tingkat 2 setelah semester kedua setelah 1 tahun itu sama pasien ngobrol apa gak apa semua beres-beres ngobrol ngobrol karena ini kenapa saya tanya karena belakangan ini di kedokteran di Indonesia supaya meningkatkan etikanya si dokter ini di tingkat 2 itu sama seperti itu dia datang ke rumah sakit melakukan hal-hal seperti itu maupun sama pasien segala lain supaya meningkatkan mereka punya etika bagaimana empati sama pasien segala macam untuk etika berarti di Indonesia nyontek nih judulnya tapi ini belakangan belakangan bukan baru di awal-awal ini kan di awal mereka sudah jadi udah diatur kita harus tahu dari bawah bagaimana menyiapkan obat bagaimana merawat pasien nyisirin pasien apa itu sampai begitu jadi kita juga komunikasi kan banyak pasien juga yang tua dia jadi baik sama kita punya makanan kita dikasih dan kalau punya cucu juga bisa dijodohin wah ini dokter ini telaten nih calon dokter kadang saya pernah ya pernah habis jaga malam ngantuk gitu kan saya harus merawat ini pasien udah udah saya rawat saya ngantuk saya tidur dulu ya nanti kalau saya ditanyain atasan kamu bangunin saya ya ya boleh dia setuju aja berkomplot iya tapi itu saya mau nanya nih prekliniknya disana berat gak sih preklinik maksudnya kuliahnya jam berapa jam berapa terus bagaimana kuliah itu sampai jam 5 satu tapi dari jam dari pagi jam 8 jam 8 jam 8 setiap hari dan yang saya rasakan sangat-sangat berbeda itu adalah pelajaran anatomi waduh anatomi disini ampun dah ampun saya ampun-ampun tapi kalau disana tuh lebih santai jadi satu grup dibagi 10 orang ada ada ini ada ada versatu ada gurunya yang ngajain ini otot ini jadi berapa dokter berapa mahasiswa 10 10 anatomi dalam bahasa Jerman apa dok sama juga gak sama itu dipelajari dari utuh itu sampai tinggal tulang melulang iya itu loh jadi itu kalau disini kalau disini di Indonesia gak 10 bisa 20 bisa 30 deskripsi lebih jelasnya tuh pelajaran bagian dalam tubuh ya dari luar sampai dalam jadi dari utuh sampai di kletek-kleteknya sampai tinggal anjuran-anjuran gitu loh supaya kita tahu semua ke dalam dan itu bagian paling berat sebenarnya jadi tadinya dari ayam biasa jadi ayam suir gitu dok dan ya apa dan ujiannya itu dibagi dibagi per kelompok-kelompok misalnya urusan pala apa nanti waktu ujian ya ujiannya nanyanya mereka gak banyak satu dosen kita kumpulin rapotnya buku rapotnya tuh tanyaan panggil ini tunjukin otot ini tunjukin ini tunjukin ini tunjukin ini gitu udah lulus itu yaudah tanda tangan terus nanti minggu depannya sama yang lain tapi kalau saya lihat anak saya belajar di undip matilah dia sampai jongkok-jongkok ngaparin otot-otot itu gak tidur ngantuk jongkok apa segala macam saya bilang waduh selamat dulu di jualan saya kenapa begitu itu di Indonesia itu kita turunan Belanda si dokter-dokter Belanda kayak begitu saya sih catatnya ini berkah kedua buat dokter Samuel yang pertama tadi dia berkah kedua dari itu tadi waduh kalau saya pikir di Indonesia bisa nyungsep tapi itu belajaran anatomy berapa? setahun ya? dua semester ya setahun sama sih disini jauh gitu sampai afal tuh Frankie semua itu yang namanya apa deh sampai tulang-bulang sembari merempur kita bisa pegang itu tahu afal ya untung lah dok saya gak sampai ke sekolah dok paling males itu kok pakainya waktu saya pergi ke itu ke Papua periksa tulang orang Jepang sembari merem saya begini ini tulang ini hamatum lunatum begini siapa ya? afal sembari merem pegang itu udah tahu nah itu seperti itu anatomi itu dan kebanyakan disana itu waktu saya itu kerja bisa kerja di restoran restoran Cina itu pemiliknya itu kan orang Cina dia itu untuk jadi pelayan kalau kita orang Asia dia lebih percaya jadi kebanyakan mahasiswa-mahasiswa Indonesia kerja di restoran-restoran jadi apa jadi yang disebut namanya bartender oke bisa jadi bartender atau bisa jadi waiter kalau saya dulu kerjanya jadi bartender nah enaknya bartender apa ya jam jam rame doang kasih minum bir bir apa kalau bartender enggak yang dapat tip itu waiter tapi bisa bikin kopi dong bisa apa bisa campuran whisky ya kalau yang tadi kopi barista barista iya tapi kopi jarang ya orang-orangnya jarang waktu itu kopi belum sebanyak sekarang iya iya dan enaknya kita kerja situ dapat makan malam nah dapat makan malam yaudah belakang kita dapur nanti kalau ada makanan wah ada udang kita combok satu kita makan yang dipercaya aja kelakuan begini ya gimana namanya orang kos tapi ini usaha pak dokter Samuel ini kan artinya membantu meringankan beban orang tua oh iya iya supply dari Jakarta udah gak perlu banyak jangan jangan salah pada waktu itu kalau sekolah di Ukrida bisa bapaknya bangkrut iya mahal sekali dan satu tau gak ya waktu zamannya beliau ini kalau sekolah itu bisa 11 tahun gak selesai dokter Samuel bilang gak jelas kapan lulusnya iya swasta iya bisa 11 tahun karena setiap setiap tingkat waktu saya ngajar tuh masih begitu setiap tingkat jadi lulusnya lokal ikut ujian tingkat 1 gak lulus lagi nanti di sini bisa tingkat 4 sini masih tingkat 1 terus setiap tingkat harus ujian memang cukup berat waktu itu oke jadi dokter Samuel sambil muliah sambil kerja iya sambil kerja dan apa juga karena saya demen olahraga ya olahraga saya tenas oke saya sampai di Jerman bulan Maret bulan masih dingin tuh bulan April musim semi apa yang pertama saya lakukan cari klub tenas oh udah tenas dari SMP dari kecil dari SMP berarti jangan-jangan angkatannya dokter Samuel angkatannya justegio tarik dari kawan-kawan ya iya betul ya dok justegio tarik itu temen baik saya dari kecil main sama-sama nasional tuh nah ini nanti ya nah itu nanti kita bisa ngobrol soal begitu oke oke apa yang terjadi setelah saya pulang ke Indonesia yang saya pertama cari itu ya justegio tarik itu pas waktu itu di buku kuning ada nomor teleponnya kan saya telepon eh lu disini lu masih murid jadokter masih main sana sekarang masih masih ikut masih lu mau gak masuk RSPAD begitu ya satu lagi siapa lah ada atet atet itu sama saya juga sama sama itu dua-dua ngetop tuh jaman masih kecil itu si atet itu yang pergi ke penang yang dibilang operasi jelek untuk operasi ulang itu dia oke saya mau nanya nih dok karena kalau di Indonesia yang namanya mahasiswa kedokteran dokteran entah preklinik ataupun klinik sama gak bisa sosialisasi karena kenapa waktunya kagak ada waktu preklinik ujian terus kalau saya nih setiap hari Sabtu ujian setiap hari Sabtu ujian jadi juga gak berhenti-henti jadi gak bisa pacaran begitu masuk klinik kita masuk ke sekolah dari jam 8 sampai jam 4 jam 4 jangan ke malam sampai pagi nyambung lagi sampai jam 4 berarti dok satu minggu tuh jadwalnya begini dok Senin sampai Jumat kuliah atau atau praktek kuliah dan praktek kalau sabtu itu buat ujian ya minggu cedok ngapain tetap aja masuk ke rumah sakit kan kalau di rumah sakit kan tetap buka 24 jam 7.24 jadi makanya mahasiswa kedokteran tidak ada sosialisasi nah saya mau nanya disana tuh bisa gak kayak kalau disini kan mahasiswa apa pesta dan apa sih yang gitu duduk duduk oh disana itu saya lihat mahasiswa-mahasiswanya itu bukan gak jadi kutu buku ya mereka itu oh gitu ya justru kalau malam minggu apa itu mereka ke bar ngomong main-main apa minum-minum gitu demikian juga dengan saya karena kuliah sana hanya Senin sampai Jumat oh Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat terus belakangan saya daripada kerja di bartender itu duitnya gak banyak apa yang saya lakukan saya kerja di supir taksi jadi Jumat itu pulang kuliah saya langsung ke pool taksi tuker mobil situ saya bawa taksinya pulang masih ingat gak dok nama pool taksinya apa dok disana waduh saya udah lupa tapi kita mahasiswa itu income-nya lumayan ya oh lumayan tapi yang jelas ingat saya jaman dulu aja waktu tahun 90an saya ke Eropa di Jerman terus taksinya pakainya Mercedes oh iya memang iya di Kanada juga sama kayak begitu Indonesia Mercedes sama sekarang tuh baru tahun berapa ya pokoknya waktu tahun sana udah tapi yang yang rada-rada aneh ya saya waktu pergi kemana sih waktu itu ke Belanda supir taksinya bawa Mercedes saya tanya bapak kerjanya saya dokter katanya oh itu bisa jadi mereka keren loh pakai dasi segala macam itu ya saya sempat artinya dok apa dok artinya gaji si supir taksi lebih gede dan gaji dokter dan enaknya jadi supir taksi di Jerman di Berlin itu ya kita tidak usah bayar bensin gak usah ngurusin servis apa segala macam kita dapetnya tuh dari argo itu pendapatan 50% buat lo gede besar iya ujian dulu susah gak bisa nembak gak kayak disini gak bisa nembak gak bisa tapi kita masih seorang Indonesia udah pinter ngapal jadi saya taruhan sama temen-temen waiters orang Jerman waktu saya kerja di Cina Restoran itu bartender kan dia bilang lo gak bakalan lulus dia bilang oh apa sih ya ngapalin ngapalin jalan misalnya dari bandara ke rumah sakit ini lo liwat jalan mana gitu kan kagak boleh muter-muter kalau muter-muter gak lulus kita bertiga ujian saya bilang gue jamin lo gak lulus jaman dulu gak ada google map lagi ya gak ada yaudah saya lulus dia bingung-bingung ya kagak tau kita jago ngapal jadi udah udah tau udah tau udah tau apalan apalan ya apalnya kagak banyak segitu kita ngapalin anak Tommy karena kain-kainan udah gitu orang penabur suka ngapa loh terus udah gitu nah dari situ saya juga belajar curang-curang jahatnya orang Jerman misalnya gini ini saya gak alami cuman saya denger dari kakak ipar saya dia lagi nunggu ada orang orang naik ke taksinya udah metranya gak usah jalan lo bawa gue kesana ntar gue kasih lo duit 5 perak yaudah sampai sana itu orang turun eh bayar mana gue mesti bayar karena argomentanya kita mati lo mau apa lo panggil polisi kagak bisa buktinya kagak ada oh mereka suka gitu juga ya oh itu jahat ini native Jerman yang begitu yang begitu iya iya ada ada iya jadi dia jahatin supir taksi begitu akalnya banyak aja lah udah kita gak bisa begitu kalau saya digituin deh udah sampai sana berapa iya lo bayar dulu saya nyalain argomentanya oke segitu yaudah bayar mati gitu jadi kita dapat 100% itu curang sih jadi Jerman yang mau curangin supir taksi sama dokter sammel gak berlaku itu kayak waktu jaman saya dulu itu kalau kita lagi di naik bus ada orang mau nyopet itu gimana mau menghentikan tepung nyopet lo jangan macam-macam bola lo mau bolain tapi ngeri lo tepung nyopet disini kalau eh tepung rampok gitu kalau dia bilang coba liat nyopet lo gak ada duit coba liat nyopet lo ada koin disuruh telan nih saya ada lagi pengalaman nih Jai di Bangkok ikut seminar dari hotel mau ke tempat seminar naik taksi dong naik taksi terus udah begitu karena deket ini supir taksinya di tengah jalan dia bilang kagak mau segini gue mau segini dia gak pake argon nih kagak mau dia bilang lo bayar segini mau gak kalau gak gue turunin sialan yaudah nih gue inget lo lihat loh sampai di tempat seminar kok turun aja jalan dia jurut-jurut apa mana hasil hasil belajar di Jerman iya dong dia dia panggil saya polisi mana utang gue berapa gak ada itu saya belum lama 3 tahun yang lalu di Bangkok ya di Bangkok udah di Jerman udah lulus saya cana tinggal ujian nah berarti setelah dari Jerman dokter Samuel itu kemana gini saya setelah lulus jadi dokter di Jerman kan pikirannya gak mau pulang ke Indonesia dong tahun berapa tuh dok saya akhirnya ninggalin Jerman tahun 1982 82 saya tinggal tua tuh saya masih SMA 82 saya pindah ke Kanada nah waktu apply visa imigrasi landed imigran namanya itu orang Kanadanya bilang kita gak perlu dokter dari awal dari awal dia bilang kita gak perlu dokter waduh tapi saya mau hidup di Kanada nih gimana caranya yaudah cari dia bilang kita hanya perlu pengusaha dokter kita gak perlu gila padahal itu masih kekurangan dokter tapi ya begitu gak bisa gak tapi masalahnya dulu apa Kanada itu kan pro nya Amerika ini kan musuhnya Amerika perang dunia kedua jadi Jerman tapi ke kota mana dok di Kanadanya saya waktu itu ke Victoria akhirnya ke Hongkover dok Vancouver deket gak itu Hongkover dok oh Hongkong karena terlalu banyak orang Hongkong tapi itu orang Hongkong dateng kesana itu sebelum tahun 2000 waktu itu Hongkong mau diambil alihama Cina orang Hongkong kabur kesana pada beli rumah harga rumah meningkat jauh di Vancouver Vancouver sih kota yang bagus Victoria juga bagus ya udah tapi ya gimana ya sama juga dokter juga pada ngiri bertakut takut apa mangkok makanannya dibagi-bagi jadi saya gak bisa praktek di Kanada gak bisa ijazah saya gak diakui kalau seandainya mau maksa untuk praktek di Kanada bisa gak bisa gak dapat lisensi lo gak dapat lisensi gak bisa misalnya kayak di Indonesia adaptasi dulu enggak gak bisa gak diakui ya diakuin udah pokoknya lo akhirnya kerja apa tuh akhirnya kerja nganggur mana susah lagi di Kanada ya kan saya di di Jerman pekerjaan begitu banyak supir taksi musim panas ngajarin tenus duitnya lebih kenceng ngajarin tenus 8 jam sehari ya kan begitu sampai sana penduduk sedikit kagak ada yang mau penduduk sedikit kagak ada yang mau belajar tenus bayar saya belajar enggak tapi saya mau nanya gini kenapa waktu itu mau nyelarinya ke Kanada apa-apa kenapa saya mau ke Kanada karena disana ada kakaknya ibu saya jadi saya merasa oh ada keluarga selama di Jerman kan saya sendiri gak ada keluarga gak ada orang tua gitu loh jadi makanya mau pindah ke situ ya sampai akhirnya ayah saya bilang udah lu pulang masa lu gak kerja sebagai dokter makanya saya pulang jadi akhirnya ditarik balik itu keran ya iya balik nah disitulah jadi berjodoh ketemu sama saya jadinya iya kalau gak kita gitu tapi waktu itu adaptasi ya lumayan satu tahun ya setahun lebih harusnya seharusnya hanya sepuluh bulan tapi tapi manfaat kan oh saya sih berterima kasih dikasih untuk adaptasi karena banyak penyakit-penyakit infeksi terutama yang saya tidak tahu apa-apa waktu saya di Jerman karena disana pola penyakitnya kan berbeda disana gak ada TBC gak ada TBC gak ada malaria tetanus tipus gak ada gak ada gak ada disana saya belajar dan kalau disini kan apapun bukan karena namanya beda dok oh bukan tapi saya mau balik-balik waktu di Jerman sebenarnya waktu pre-klinik udah waktu di klinik itu sebenarnya susah gak sih prakteknya ngapain di rumah sakit gitu loh prakteknya di rumah sakit itu ya kita juga ikut misalnya visite pasien ya ikut dokter-dokter yang pengajar oh harus ngapain tuh kan disitu ada konsulen ada dokter yang udah spesialis dosennya ada mahasiswa yang calon spesialis terus ada koas koasnya ngapain mahasiswa itu PPDS ngapain gitu kita dibimbing sama PPDS sama calon spesialis PPDS singkatan apa dong program pendidikan program dokter spesialis program pendidikan dokter spesialis nah dia tuh residen kalau bahasa-bahasa asiknya residen atau calon spesialis nah mereka itu belajar di konsulen konsulen ngajar mereka mereka ngajari koas nah terus kalau-kalau periksa pasien itu berarti PPDS yang itu residen itu yang periksa ya ya enggak kita disuruh periksa dulu terakhir kita tulis gini-gini-gini kasih periksa gini terus kita diskusikan ke dia terus diajak kita ini periksa pasien ini gini-gini oh lu salah gini-gini gitu loh jadi kita dibilangin gitu loh tapi jadi berarti enggak ada kontak langsung sama konsulen ya sama yang spesialis enggak nah jadi kalau di rumah sakit itu yang periksa pasien itu calon spesialis semua ya yang periksa pasien apa profesornya ikut turun profesornya itu dia gini kalau di sana itu di setiap bagian itu ada kepala bagiannya kan ya penyakit dalam oke nah ini bosnya ini penyakit dalam ini dia bisa ngecharge pasien itu enam kali dari biaya asuransi dia jadi namanya private patient pasien swasta dia berhak itu dia hanya melakukan visite ke pasien-pasien yang swasta kalau pasien asuransi itu dibesuk divisit sama dokter-dokter konsulen spesialisnya jadi sama anak buahnya gitu loh makre juga nih dokternya iya yang si konsulennya yang bukan kepala itu ngajarin PPDS ngajarin residen ngajarin PPDS iya ngajarin PPDS ada ilmiah gitu yang jadi sebenarnya artinya koase kontaknya langsungnya itu sama PPDS tapi tapi itu konsulennya juga ngajar dia yang kasih kuliah tapi ngomong-ngomong nih dok saya tuh kadang-kadang suka kuris dengan biaya selama dokter Samuel di Jerman itu gede gak biaya yang dikeluarin biaya hidup semua mulai dari datang sampai terakhir itu kira-kira habis apa tuh atau bisa orang tua saya saya mandiri jadi sampai sampai sekarang mungkin gak dok orang-orang Indonesia ini kalau kita mau belajar ke Jerman asal kita mau kerjaannya banyak artinya sampai sekarang masih memungkinkan masih sangat memungkinkan itu yang maksud saya artinya gak usah takut tapi sebadahnya satu kalau orang ke Jerman cuma takut cuma satu sama bahasanya itu loh tapi bahasanya bisa saya bilang tadi kan pertanyaan jadi penting dan satu lagi prosedurnya harus bener tuh jangan sampai ke kemarin kan ada kasus ya itu kan penipuan tapi sampai sekarang memang gak pakai visa yang sangat tentan oh sekarang pakai Schengen susah sekarang prosedurnya mungkin lebih susah untuk diterima dulu apa segala macam seperti biasa otak saya tuh loncat dok udah pengen mau tau dokter Samuel ini kenapa sih kok tiba-tiba berpikirnya mau bikin apa mau jadi spesialis yang kakak itu SPKK tuh dasarnya udah ketawa dulu kalau saya sih bisa nebaknya nebaknya apa kulit itu bagian paling banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki diambil semua itu bagian luarnya tapi mungkin ada sebab lain jadi gini kita Jai dulu waktu lo selesai lo maunya jadi apa spesialis apa memang forensik atau karena ada faktor lain ada beberapa pilihan gitu loh terus dibang-timbang segala macam dia dibang-timbang ya akhirnya pikir yaudahlah itu saya sepan-pikir sepan satu kalau belajar itu mestinya belajar sesuatu yang orang gak banyak minat orang gak banyak minat berarti kita saingan lebih sedikit dan kita bisa menonjol karena ada satu satu hal itu yang saya ingat waktu saya kuliah di psikiatri seorang profesor ya profesor UI namanya Prof Lubis A.B. Lubis spesialis jiwa dia bilang gini kan kita nanya Prof kalau mau milih departemen atau milih spesialisasi apa yang mesti kita pilih jawabannya sampai sekarang melancang di kepala saya kamu masuklah ke bidang yang kalau one day kalau kamu tekuni bidang itu kamu jadi orang pertama yang diingat orang kalau orang menyebut bagian itu itu loh jadi artinya you must be the best at that specialty nah itu yang saya ingat ya berarti gitu dan sekarang ya kalau kita mau nilaik orang berhasil apa nggak ya lihat kalau orang sebut departemen itu ingat nggak sama orang itu itu yang buat saya nah ini nah ini jadi gini jadi gini saat lulus ini kita semua saya ya terutama maunya fakt besar kan penyakit dalam anak ya kan penyakit dalam anak bedah sama obsin jantung nggak termasuk yang favorit nggak 4 besar itu itu jadi semua itu favorit saya ulang dong obsin anak penyakit dalam bedah bedah wah itu itu kalau udah pegang salah satu favorit dan besar dan fakt besar dikatakan jadi artinya hampir semua penyakit itu udah masuk situ udah 90% lebih gitu loh iya berarti cuan terjamin ya kalau masuk keempat ini ya iya dan teman orangnya banyak oke saingan juga banyak saingan juga banyak saingan juga banyak nah karena saya demen olahraga kebetulan saat itu saya ketemu dokter freddy almarhum dia udah baru meninggal beberapa hari yang lalu dokter freddy itu kepala bagian di RSPAD bagian kulit dia juga demen olahraga dia bisa macam-macam olahraga dia bilang dia tanya sama saya dia mau masuk mana kalau terima di RSPAD belum tau udah aja masuk kulit aja bisa main tennis tetep gak ilmiah jadi jadi ya hanya begitu gak ilmiah ya gak ilmiah ya bener dong sekarang kalau saya pikir dia mau masuk ke SPKK karena mau kak yang terakhir itu loh makanya terus udah begitu apa iya juga gak ada emergensi iya kan terus udah begitu saya pikir yaudah dah saya masuk akhirnya 3 my RSPAD saya masuk ke bagian kulit tapi saya seneng kok dengan pilihannya dokter Samuel ini out of the box resiko terhadap fatality pasien kecil ya dok ya dan itu bahasanya itu seneng dan satu Franky itu ada satu yang orang tuh gak banyak mikir kalau dokter bedah spend kerjanya itu 50 tahun itu udah stop karena dia begitu gemeteran udah gak bisa kerja spesialis kulit modalnya kan loop doang loop tau loop ya tau mendingan gini walaupun sudah gemeteran gini masih bisa ingin resep loh nah itu dia dan kan kelama kerjanya dia dan gak perlu pakai tetos kok kulitnya gak bisa ngomong tinggal liat aja kan gitu loh yaudah saya akhirnya ya mudah lah masuk kulit aja gitu loh waktu itu waktu saya nyaman masuk kulit tuh kugit juga gak ada yang mau dia bilang ini maaf lu jadi dokter salep memang nyaman dulu saya cari dokter kulit tuh susah tapi kalau saya sih sebenarnya terkesan loh waktu saya sekolah di bagian waktu di bahas di bagian kulit kadang ini jangkampang gini 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 diagnosisi cepat dan obatnya kalau menurut saya waktu itu ya obatnya itu-itu aja gak banyak penyakit kulit jaman dulu yang dokter di Indonesia paling paling banyak ada apa dok penyakit kulit yang paling banyak jerawat jerawat itu perempuan itu itu perempuan aja laki juga laki jawat itu penyakit yang paling banyak dari semua penyakit itu jerawat makanya saya bilang apa sama anak saya anak saya juga spesialis kulit saya bilang udah lu belajar jerawat aja udah saya kasih teks benar kan tapi banyak dokter yang tidak menganggap jerawat itu penyakit yang berarti jerawat itu termasuk penyakit dok ya oh iya tadinya kan saya pikir orang itu jerawatan tuh karena puber biasanya kan kalau waktu puber tuh jerawat ya kan terus kemudian dipencet-pencet akhirnya bolong ya memang itu bisa kalau yang berat itu ya kan tapi jangan salah itu banyak sekali orang yang kena jerawat itu stres kan gak sembuh-sembuh oh enggak dia stres dulu baru jerawat atau jerawat dulu baru stres jerawat dulu baru stres jerawat dulu baru stres iya terus menimbulkan penyakit lain ya stres apa segala macem lah ya kan jerawat kan memang untuk sembuh jerawat tuh pasti bisa sembuh cuman memang perlu waktu kan kemarin dokter jaya stres itu termasuk bagian yang 4 kemarin dok iya daya tahannya juga turun jaya stres oke jadi jerawat stres dan penyakit lain iya yaudah itu aja jadi ya kalau dokter umum pun kalau dia mau belajar tentang jerawat itu pasiennya gak akan habis-habis nah kita boleh agak galis sedikit dok jerawat ini dok soalnya saya boleh dibilang sampai sekarang gak pernah jerawatan ini murni nih gak pernah di pencet jerawat kenapa anak saya jerawatan gini jerawat itu bisa turunan apa keturunan mukanya terlalu berminyak terus di di ujung saluran minyaknya itu dia nutup dia tersumbat minyaknya gak bisa keluar itu jadi jerawat itu loh ya yum yumusnya oke kalau gak ada jerawat berarti pori-porinya kebuka semua iya oke nah sekarang istri you ini gak jerawatan gak waktu dulu nah waktu ketemu sih udah gak jerawatan tapi saya gak tau ya itu loh biasanya begitu satu kedua yang paling sering itu apa jerawat pada anak-anak remaja apa itu itu produk-produk skin care oh itu malah bikin jerawat iya tanpa disadari dan tanpa mau diakui kenapa kita masih remaja kulit kita berminyak skin care-skin care yang dijual banyak kan apa pelembap moisturizer moisturizer minyak dikasih minyak nutupin pori-pori jadilah jerawat selain itu moisturizer-nya itu mengandung banyak-banyak yang memang secara alami merangsang timbulnya jerawat itu loh dan kita sebagai dokter kulit di luar negeri terutama sudah bilang ke pabrik-pabrik kosmetik eh ini bahan-bahan lo ini ini bikin jerawat nih cuman mereka gak percaya karena bahan itu diperlukan coba kamu beli skin care yang mahal begitu dioles wuh dicinin permukaan kita kinculong lalu juga kepleset tapi akibatnya mampet mampet bersihnya setengah mati jadi kalau kita gak cocok dengan kosmetik paling lama 6 bulan kemudian sudah pasti timbul jerawat artinya disini dok kita jerawat itu bisa dihilangin dengan cara yang mudah dok ya sering-sering bersihin ya iya kita sering bersihin dan jangan pakai produk yang menimbulkan jerawat nah itu aja pemakaian sabun biasa dok sabun itu sekarang banyak nih dok sabun ya sabun cuci baju sampai sabun cuci muka nih dok cuci buah boleh gak sih muka kita pakai sabun badan biasa itu dok boleh jadi gak ada ketentuan yang khusus ya dok gak ada kan sabun juga nempelnya yang sebentar iya ya kan ya cuman jangan pakai sabun colek lah nah itu iya gak sampai sih itu lah sabun buat coci baju bukan buat sabun cuci kulit iya iya kan tapi artinya hand soap itu juga walaupun terlalu kasar mungkin ya tapi sebenarnya gini cara pilih sabun yang baik adalah sabun yang tidak mengeringkan oke karena kita ini ada minyak pelapisnya iya ya kan kalau minyak kalau kita pakai sabun yang basah bersifat basah iya ini kan asem dia akan menentralisir asem ini sehingga lapisan pelindungnya hilang oke kering setelah kering nanti kita kena debu hawa panas hawa ini gak menggat ke itu loh jadi sabun yang bagus ada sabun yang setelah dipakai licin gitu ya iya betul karena basah itu kalau kena kulit licin kalau kering gitu itu dia asem kalau basah basah jadi kering kulit kita kita punya kulit PH nya asem jadi kita kasih sabun yang PH nya asem 5,5 gitu jadi jangan dipikir kalau sabun yang mengeringkan itu bagus itu justru jelek karena gak ada pertahanan ya iya pertahanan ini itu orang gini kita bisa lihat juga orang tua lapisan minyaknya udah berkurang jadi seringnya apa keluhan pada orang tua itu gatel kulitnya terus kalau gak tau dikasih sabun biasa makin gatel karena makin mengeringkan terus pakai sabun-sabun yang bilang antiseptik apa waduh makin gatel lagi begitu kalau sabun bayi itu apa bedanya sabun bayi itu soal keaseman atau kebasahan sabun bayi itu dia lebih soft jadi dia tidak menghilangkan kelembapan itu bisa kita pakai untuk orang yang bermasalah dari sekian merek sabun yang ada beredar di Indonesia dok ada gak yang menurut dokter kita gak usah sebut merek tapi artinya yang gak cocok dengan kulit dalam Indonesia dan kita harus swastadai kita harus istilahnya kurangi itu sih enggak itu sih semua sih oke artinya yang beredar di Indonesia semuanya sudah aman tapi sabun-sabun sekarang banyak kok jadi itu juga ada tulisannya untuk ekstra kulit kering atau apa segala macam kalau zaman dulu kan dok apalagi dokter kan dari SMA Smart 1 Smart 1 itu di ciliwung pinggir kanan kiri itu ada tempat buat orang mandi dok ya sekarang udah dihancurin kan dok ya itu pakai airnya air kari sabunnya sabun batangan yang hijau yang ada gambar tangan begini dok life boy bukan apa namanya yang kayak bata gitu kan karena kayaknya dari zaman dulu tuh yang namanya sabun batangan dipakai buat mandi cuci muka itu udah biasa lah kayaknya jadi kalau anak-anak zaman sekarang mau cari tuh cari di foto-foto zaman dulu sepanjang jalan itu dari mulai dari pintu air selatan sampai ke pintu air timur pasal baru timur pasal baru selatan sampai pasal baru timur itu banyak tuh sampai ke Kartini tuh sampai ke Acor banyak tuh tempat diturunin dari pinggir sunganya itu orang-orang mandi disitu ya MCK zaman dulu mandi cuci kakus kok gak mau tau sampai segitu jangan-jangan suka ngintip saya kan supir akal selalu supir kok mesti tau kemana saya malah orang-orang senden gak tau tuh saat gitu dulu emang hobinya jalan dari dulu hobinya jalan-jalan jadi tau lingkungan ya oke balik lagi ke si jerawat ini dok ini buat saya cukup menarik tadi dokter bilang kan bisa menyakit keturunan dok ya bisa diturunkan bisa diturunkan jadi artinya kalau saya tidak berjerawat maminya anak saya juga tidak berjerawat sementara anak saya berjerawat itu mungkin dia baru F1 nya kali ya iya iya yang kedepannya akan ada F2 F3 lebih gampang itu tapi mungkin yang diturunin bukan jerawatnya sekali mungkin produksi minyaknya kali ya produksi minyak itu diturunkan satu terus kedua ini yang nyumbat otomatis jadi saluran yang kepori-pori itu dia memang dari sononya udah gampang kayak got itu gampang rubuh ya istilahnya kan mau meletus gunung gak bisa iya bawahnya minyaknya gak bisa keluar jadilah jerawat itu loh makanan bisa gak dok memicu jerawat makanan itu masih kontroversial ada yang bilang ada beberapa penelitian yang bilang kalau kita makan yang glisemic indeks glisemicnya tinggi itu bisa merangsang timbulnya jerawat itu yang naikin gula darah cepet itu glisemic jadi manis-manis manis-manis itu dokter kita korek terus ilmunya dokter masih praktek gak sih sekarang? masih enggak tapi yang yang suka orang-orang awam bilang itu apa jangan makan kacang nanti keluar jerawat mendingan makan jerawat keluar kacang kalau ada pasien yang bilang dok kacang bikin jerawat lah semua orang makan kacang tapi gak semua orang jerawatan kan iya juga iya kan jadi makanan itu masih kontroversial ada yang bilang iya ada penelitian yang bilang iya ada yang bilang enggak tapi kalau gorengan sih kali mungkin ada efeknya ya? enggak juga makanya banyak orang yang dibilangin lu gak boleh makan ini tetep dia gak makan tapi jerawatnya masih tim melupanya jadi iya kan frustrasi dong ini siapa yang goblok iya dong iya kan nah itu ya kita lihat aja kita obatin kalau gak sembuh ya kita pikirkan mungkin ada yang lain jadi kesimpulan saja sih kalau jerawat itu sederhana ya bersih muka aja ya? iya kita ya emang pengobatan jerawat itu simpel kita angkat sumbatannya minyak keluar itu beres nah itu kalau di muka ada sebutnya jerawat kadang-kadang juga ada nih dok? ada jerawat disini juga ada disini dada ada di punggung ada disini ada kenapa disini ada? sebab disini disini di punggung sama di wajah itu banyak kelenjar sebas ya kelenjar lemak sama rambutnya itu ada disini banyak jadi itu kemungkinan dan kadang-kadang kan ada orang bintik-bintik disini itu jerawat itu jerawat juga walaupun dia tidak keluar putih-putih dok ya meskipun dia tidak ada di wajah disini juga ya beruntungnya saya jerawatnya disini oh nah itu sekarang baru buka setengah-setengah berarti berarti turunan anak kenapa dia salah tempat tapi kalau pakai bedak pengaruh gak? bedak kan bisa nutupin pori-pori itu susah lah kalau kamu makanya bedak padat itu kita selalu sarankan jangan dipakai untuk orang yang mukanya mudah berjerawat ya seperti kan diginiin nutup pori-pori itu tutup minyak gak bisa di beli sini juga susah jadilah jerawatan dokter dokter kan masih praktek masih pasien dokter kebanyakan lagi perempuan dok perempuan karena untuk banyak untuk perawatan heran ya dok seger terus dokter enggak soalnya perempuan lebih care soal gitu kan dengan penampilan kalau laki-laki gak peduli dan laki-laki juga banyak yang malu mungkin ya tapi sekarang banyak orang pria yang sudah memikirkan penampilan dia mau bersih lah gitu loh banyak udah nah dok tadi kan dokter udah masih praktek daerah mana sih dok prakteknya dok saya praktek di Senayan Senayan di RSPAD tadi dokter bilang udah pensiun udah lama tapi dokter bukan tentara nih ya bukan sipil dulu dulu saya sempet ngajar kan di RSPAD ngajar kuas bagian kulit tadi kan si jerawat ini kan sumber masalahnya nih dok kalau dokter jahit dia enggak nanya soalnya dia tahu kalau saya enggak tahu jadi saya mau banyak nanya si jerawat ini kan suatu penyakit ya dok penyakit kulit yang berasal dari dalam lah bukan karena serangan dari luar dok kan dari dalam dia mau keluar mau keluar minyaknya enggak bisa nah sekarang kan ada juga penyakit kulit yang berasal dari luar dok ya contohnya kayak si itu dok peta-peta putih disini dok eksim infeksi jamur panu itu kan infeksi jamur itu disebutnya infeksi ya infeksi jamur infeksi jamur bisa juga alergi ya kan kayak daun pohon kena disini bisa gatel itu alergi eksim penyakit yang dari luar itu penyebabnya apa aja dok ya penyebabnya ya banyak jamur jamur bisa kuman bakteri bisa virus bisa gitu loh hal yang lain makanya dok kan dokter ada kaca mobil tuh dok windslutnya tuh kan kadang-kadang kacanya jamuran kita kasihkan stand aja tuh hilang ntar jamuran enggak tapi saya mau nanya kalau jerawatan itu ada enggak sih yang terinfeksi yang jaris minum antibiotik gitu loh karena ada beberapa yang suka kasih antibiotik tuh ya gini loh apa tau-tau jerawatan gitu dok ya enggak bukan enggak mengerawatan tapi dokternya diresepin kasih antibiotik kalau dia sumant-sumbatan dia enggak perlu antibiotik sebenarnya masuk akal enggak ya itulah makanya kalau saya sendiri sih enggak pernah kasih selama ini enggak pernah kasih obat antibiotik karena buat saya kalau dikasih antibiotik pertama harus minimum 3 bulan oke 3 bulan setelah 3 bulan itu kuman juga udah resisten masa mau kasih terus-terusan jadi kapan kalau saya anggap perlu kasih antibiotik saya kasih dalam bentuk salep aja ya kan kan lo langsung kesini gitu loh tapi ya intinya adalah kita kasih obat yang ngelupasin krim yang ngelupasin yang angkat sumbatan-sumbatan gila ya kita baru bahas kak yang pertama aja tapi saya mau nanya nih satu ya soal soal jerawat gitu kan katanya salah satu faktor tadi minyaknya banyak produksinya ada sabun-sabun kan yang sabun katanya oil apa buat ngilangin oil gitu itu ada efek enggak sebenarnya untuk ngobatin jerawat kalau untuk ngobatin jerawat sih enggak ada efek itu kan hanya bahasa iklan enggak soalnya itu lebih mahal loh itu yang jadi buat ngilangin jadi minyaknya ngilang gitu atau terus kadang-kadang ada juga yang jualan kertas tuh yang ditempelin terus keluar itu memang hanya itu minyaknya itu bisa keluar hanya sesaat bisa dihentikan pengeluaran sesaat nanti setelah setelah setengah jam satu jam ya kembali lagi berminyak jadi makanya itu kalau umat muslim kan tuh bagus ya orang-orang yang sering wudu tuh mukanya bersih terus tapi kita jangan takut sama minyak karena minyak itu bikin kita juga awet muda iya tapi kalau terlalu banyak juga kusam serba susah yang cukup aja kalau kering itu adalah wajah yang enggak sehat cepet tua iya cepet tua nah saya cuma menanya satu nih ya saya ini kan termasuk salah satu orang yang dulu melopori melopori pertama kali yang suka ngerias jenazah nih oh iya jenazah jadi saya punya satu pengalaman itu ada satu pastur diri atma jaya ya tabrakan terus kena kaca nih wah kena kaca depan kan luka-luka sini luka-luka kaca kecil-kecil luka-luka datang waduh nomornya gitu saya mau formalin kalau formalin kan dalam kondisi luka gitu keluar-keluar semua tuh darahnya kan cairan dari muka seru segala luar kan gimana caranya saya panggil tuh itu dokter-dokter kulit dari atma jaya itu murid-murid mereka kan dokter-murid jahit saya bilang jahit pakai benang yang 7-0 7-0 yang figrill tuh 6-0 yang udah susah aja 7-0 itu dijahitnya sukutis jadi jahit di bawah-bawah tinggal ditarik tuh tinggal ada garis-garis kan sisanya berbagai garis-garis lama tuh jahitnya setelah selesai bagaimana caranya muka-mukanya bagus saya dempul dempul pakai bedak cair jadi garisnya hilang abis itu baru dipakai bedak segala macam hilang lukanya sama sekali nah waktu itu kan mahasiswanya kan pada ini kan udah datang kan wah robonya katanya mukanya rusak kok bohong katanya karena mukanya bagus nah ini pertanyaan saya di kaitannya karena dari jenazah saya bisa bikin jadi mukanya rusak jadi bagus nah kalau orang hidup ya orang hidup kan ya pasiennya kayak gini mukanya rada gak kasar-kasar dipakai bedak cair gitu kan nutupin pori-pori nutupin kerja lemak bisa bikin jerawat gak ngomong-ngomong dokter jahini bengkel ketak magic nah itu soalnya kan ada permut kalau misalnya orang mau dandan ke salon mau kawinan itu kan di dempul sama yang itu sama bedak cair pori-porinya hilang abis itu baru dikasih bedak yang benar itu kalau kayak topeng loh oh iya itu kalau jangka lama itu dijaminin pasti jadi jerawat tapi kalau sebentar sih gak apa-apa ya kalau sekali-sekali gak apa-apa tapi saya dulu waktu kalau syuting di tv kan suka dikasih bedak kompak tuh besoknya saya jerawat memang saya jadi sensitif jadi sebetulnya gak begitu bagus juga ya kalau itu bikin nicin loh oh iya itu kan nutupin nutupin nah kulit itu sebenarnya ada berapa tipe sih dok kok gampang aja kering normal berminyak campuran muda 4 satu lagi ada kulit badak orangnya gak tau malu kulit badak ditembak gak membar kulit badak betul itu di luar kategori di luar gak akademis oke jadi setiap hari dokter praktek ketemulah sama wanita-wanita dok yang membuat dokter gembira juga ya ya kita saya gembira datengin perempuan perempuan juga gembira setelah datengin saya kan saya rawat wajahnya nah ini untuk yang si jerawat yang tadi dokter bilang paling banyak ya nah sekarang kalau misalkan itu kan tadi ada terinfeksi dok ya sama kuman sama bakteri ya itu sekarang di Indonesia masih banyak gak sih oh iya jerawat itu memang tingkatan juga banyak kan kalau yang merah bernana itu pasti terinfeksi saya pernah ngeliat ada satu kawan saya dok dia kehilangan warna tadinya seperti kita coklat-coklat kayak gini jadi putih putih dan itu bertahap hilangnya itu penyakit juga bukan itu penyakit kulit penyakit kulit juga ya itu namanya vitiligo jadi di daerah yang putih itu sel-sel yang membentuk pigment itu gak ada akibat dari apa dok itu akibat dari apa ya sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan jadi itu ada yang bilang oh itu autoimun jadi antibody tubuh kita merusak sel-sel pigment yang daerah situ gitu loh ya kan tapi itu memang penampilannya mengerikan tapi dia tidak ini wajah sih gak eh gak gak membuat kematian tapi efeknya ke pasien sih biasanya ini jelek gak bagus kenapa karena orang yang ngeliatnya itu takut ketularan iya takut ketularan ketularan geli enggak gak seperti panu panu kan menular ya kan dok ya panu itu bisa menular tapi ya tergantung juga imunitas pasien yang tersebut tapi saya mau nanya nih itu kalau si Michael Jackson itu tadinya dia hitam gitu jadi putih itu vitiligo bukan sih dia aslinya vitiligo oke emang vitiligo oke vitiligo sebenarnya vitiligo itu bisa kita makeup kita tutup dengan yang disebut cover mark ini ada disini ada itu jadi orang yang menjual kosmetik bisa disesuaikan dengan warna kulit kita ini oh yuk percis kayak kulit kita ini harganya memang mahal cuman yaudah kalau kita mau keluar kita tinggal pakai makeup aja gak kelihatan kan ada juga tuh yang buat tanning seperti itu kan kalau buat hitamin sih ada tapi kalau yang bikin putih kadang-kadang emang diinginkan sama dia kayak Michael Jackson emangnya dia mau putih jadi vitiligo itu menguntungkan berarti ya tapi rata rata tapi ada memang bahan yang bisa jadi oh ini vitiligo-nya udah kebanyakan udah kita putihin semua ada oh ada ya ada bahannya ya kan nah tapi bahaya kalau kita denunisasi ini kenapa karena kalau kita matiin semua pigment kena matahari kulit kita gak ada yang itu bisa terjadi kanker kulit ini balik lagi pertanyaan saya kepada spesiali dokter Samuel kan SPKK kenapa sih ada 2K disitu kan yang satu kan kulit satu lagi kelamin kenapa kelamin itu selalu nempel kenapa itu karena banyak penyakit kelamin yang pertama tahu kejalannya itu timbul di kulit contohnya sivilis orang kena sivilis luka sivilisnya udah sembuh nanti timbul kainan kulit yang oh ini karena penyakit sivilis gitu kayak AIDS kan juga begitu timbulnya penaman di kulit jadi makanya nempel itu ya jadi banyak penyakit penyakit kelamin berarti kulit dan kelamin saudara kandung lembar siam lain bapak lain ibu ya karena selalu nempel juga dia kan kita disini masih spesialis kulit dan kelamin di Jerman juga tapi kalau di Prancis misalnya itu hanya spesialis kulit kelaminnya itu dipegang sama bagian neurologi iya kalau di Jerman di Belanda itu masih kulit dan kelamin jadi satu kalau di beberapa tempat nih dok saya kan sempat ngeliat tuh ada dokter SPKK dokter ABC tapi singkatan itu berbeda bukan dokter spesialis kulit dan kelamin spesialis kulit dan kecantikan ada tuh dok itu sih tidak ada kenapa karena ijazah kita sebagai dokter spesialis itu spesialis kulit dan kelamin sedangkan aturannya untuk membuat pelang dokter harus sesuai dengan ijazah masalah nanti prakteknya ngurusin kecantikan urusan lain dok urusan lain tapi kalau secara legal harusnya spesialis kulit dan kelamin administrasinya harus menggantungkan kalau kamu tulis kulit dan kecantikan kamu melanggar aturan jadi seperti dokter Samuel sekarang kan dokter SPKK ngurusin kecantikan cewek-cewek yang datang ke dokter itu gak salah kan dok ya ya gak salah dong karena memang kulit sekarang kan dikatakan ilmu kesehatan kulit dan kelamin berarti dokter ini akan berantem sama ini dok sama apa namanya foto editor oh iya kan yang tadinya jerawat cuman pake Adobe doang atau pake photoshop klimis dok tapi yang yang lebih berbahaya itu yang merupakan saingan dokter bedah plastik itu sama makeup artis gimana dok makeup artis itu jago ini saya punya pengalaman ya Simon gini waktu saya kan sekolah sekolahnya di itu di di Utreh di Utreh saya sekolah di sana Utreh Jerman juga Belanda nah disana jadi kita tuh saya sekolah reserse nah di sekolah reserse di polisi dong iya di kepolisi di situ di polisie tulisnya gitu politi politi ya dia pergi ke sana ada ini jadi kita ujiannya ujiannya udah kasus jadi kasusnya ceritanya kita masuk ke TKP ada orang lagi begini ditutup begini terus tembak nih tembak nih ada luka tembak disuruh deskripsi luka deskripsi kan luka begini-begini luka tembak ada bolong begini-begini udah diuji oke betul lulus terus telah lulus orangnya bangun saya pikir dia mayat terus bilang gitu kok bisa saya bilang bener di foto di apa semua persis seperti bolong habis gitu keluar ya itu orang-orang Belanda tuh gundut gitu kan ini dia artisnya saya bilang siapa gak taunya dia itu dia yang ngegambarin sini dia ngegambar sedemikian rupa sehingga saya sendiri pun dokter forensik tertipu terus saya bilang ibu kerjanya siapa sih saya makeup artis jadi kalau kalau film-film tuh dia apa orang-orang buka-buka itu dia ngegambar itu bisa bikin jadi muka orang bisa dibikin jadi kayak alien kayak apa tapi bener-bener persis luar biasa dibilang semua bintang film tuh kalau film-film gitu dia ngegambar ngegambar muka saya kayak Richard Gere duduk bisa tapi waktu itu yang bagusnya gini ya kan ditembak gini kan dia tapi gini masih jika darahnya ngalir ke sini ada darahnya di kamarnya darahnya ngalir ke sini dia ditembak posisinya lagi tegak abis itu jatuh ke sini seperti itu itu lulus rengging tapi maksudnya saya itu memang makeup artis betul itu dia bisa bikin kita nipu itu luar biasa kan banyak tiktok-tiktok orang yang udah tua terus udah begitu mau anaknya nikah itu di makeup artis luar biasa ya dokter bedah plastik belum tentu bisa bikin sehebat itu untungnya pake makeup artis kalau salah makeup penggal dihapus nah kalau salah operasi terana loh itu ya kan itu iya makeup artis luar biasa cuman itu banyak yang diabaikan sebenarnya kalau perlu sebentar-sebentar untuk satu occasion yaudah ini masalah yang penyakit kak pertama dokter dia ada mau nanya apa lagi dok soalnya saya udah kehabisan kalau begitu penyakitnya si sebenarnya jerawat udah beres berarti pertanyaannya udah selesai karena penyakit kulit banyak soalnya kalau enggak saya mau kita ini dulu dok minum dulu dok aus kemarin itu kan kita puasa dok oh iya sekarang kita udah enggak puasa lagi ada pertanyaan ke dok enggak oke kita break dulu ya dokter terima kasih sudah menonton X Undercover jangan lupa like komen dan subscribe dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya nah buat kalian jika ada pertanyaan untuk dokter Jaya boleh banget komen di bawah see you guys